Wasir eksternal dan internal Penyakit wasir bisa disebut juga penyakit ambien Dalam istiah ilmiah, penyakit wasir dikenal sebagai penyakit hemoroid Penyakit wasir merupakan pelebaran dan inflamasi dari plexus arteri vena di seluruh anus Yang fungsinya sebagai kutub untuk mencegah inkontinensia flaktus dan cairan Penyakit wasir dapat menyerang segala usia Namun, mayoritas penderita penyakit wasir adalah orang-orang yang sedang mengalami penuaan Puncaknya adalah ketika mereka berusia 45-46 tahun Beberapa riset menjabarkan bahwa sekitar setengah orang yang berusia 50 tahun nyaris pernah mengalami penyakit wasir Penyakit wasir dibedakan menjadi dua macam Yaitu penyakit wasir eksternal dan internal Penyakit wasir eksternal adalah salah satunya terlihat penjolan pembuluh darah terjadi di luar Di antara sekitar anus Terasa lebih nyeri serta nampak dari luar Sedangkan penyakit wasir internal adalah penjolan pembuluh darah yang terjadi di dalam dan tidak tampak dari luar Penyebab penyakit wasir Penyakit wasir disebabkan oleh pembuluh dalah vena yang membengkak dan meradang Lamanya duduk, memicu, timbulnya penyakit wasir Idealnya, duduk paling lama adalah satu jam Setelah satu jam duduk, sebaiknya berdirilah Lakukan pergangan pada tubuh Atau kebiasaan duduk terlalu lama juga akan memperbesar dinding pembuluh darah di sekitar anus Hingga terjadi pembengkakan Kurang minum juga dapat mengakibatkan terjadinya penyakit wasir Ketika Anda kurang minum bahkan terjadi dehidrasi Anda sangat berpotensi terserang sembelit Karena sembelit merupakan awal dari penyakit wasir Setelah itu, mengangkat benda berat yang terlalu sering juga Dapat menjadikan faktor timbulnya penyakit wasir Kejala penyakit wasir Banyak kejala yang dialami oleh para penderita wasir Di antaranya, BAB berdarah Penderita merasakan nyeri di dekat anus Adanya bengkak atau benjolan di sekitar anus Dan gatal pada area rektum Nyeri di dekat anus akan terasa setelah BAB Apabila gejala-gejala ini tidak terlekas ditangani Maka akan menimbulkan rasa nyeri yang lebih parah lagi Pengobatan penyakit wasir Anda tidak perlu operasi untuk pengobatan suatu penyakit Anda hanya perlu rutin mengkonsumsi produk herbal ambejos Kemudian menghindari makanan yang berpotensi Menghambat penyembuhan Menjaga pola makan Dan istirahat yang cukup Dan berikut ini adalah Cuplikan video tentang orang yang sudah merasakan Manfaat dari produk ambejos Namanya ibu siapa, Mama? Nuraziza Ibu Nuraziza ya Ibu, alamatnya ini di mana, Bu? Dalam kinesiswanshauri Nomor 36 Jigaru, Jigemi Ibu Nuraziza ini Dulu sakitnya sakit apa, Bu? Sebelum ini? Iya, dulu saya sakitnya Amir Sekitar hampir satu bulan Saya berobat ke dokter Ketimetris Ternyata Hampir satu bulan itu Belum ada perubahan Ibu, berarti dulu sampai Ada pendarahan ya, Bu? Sudah keluar darah setiap hari Sudah keluar darah setiap hari Setiap hari kalau mau BAB Rasanya takut Karena keringat keluar semuanya Darahnya sampai Sampai Kayak apa ya Kayak mancur gitu lah Sakitnya bukan kepala Dan akhirnya saya silaturongi dengan Ibu Haji Erna Disana saya bincang-bincang Kemudian sama Bu Haji Erna Ih, disini ada obat Ambin Begitu Akhirnya saya dikasih Sama Bu Haji Erna Kemudian saya minum Yang ini Yang ini Tiga kali Minum Ternyata Sudah Rasanya sudah Tidak sakit lagi Kemudian yang ini Yang saluannya Ini dua kali Dua hari Pakai Ternyata sudah Tidak sakit lagi Atau tidak mengeluarkan darah lagi Sehingga Baru tiga hari Yang Habsunya saya minum Kemudian yang Ininya Saya Obat oleh si Bagian yang sakit Kemudian Rasanya Sudah kempes Dan tidak mengeluarkan darah lagi Sehingga Saya dalam kondisi sembuh Sampai sekarang Tidak ada keluar nampak Alhamdulillah Berkat Ambejos Denatur Saya Diberi Sembuhan oleh Allah Dengan perantara Ambejos Denatur ini Terima kasih sekali Kepada Ambejos Denatur Sampai jumpa di video